Intro Selamat datang di podcast sahabat tauma Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif Yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIP Teknologi terbaru dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh utama karya Selamat menyaksikan Sahabat tauma kembali lagi di sahabat tauma podcast Dan sekarang kita sudah bersama dengan mas Eri Dwiwibawa Selaku engineering manager Ruas Pekan Baru Dumai tahun 2018 sampai tahun 2020 Sekarang kita sahabat dulu ya mas Eri Halo selamat malam mas Eri Halo selamat malam Rara Halo selamat malam mas Wow apa kabarnya mas Eri? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Oke ini adalah satu poin penting ya mas Eri Di saat pandemi seperti saat ini kesehatan memang menjadi poin utama Ya sangat penting ya Kalau gak sehat gak bisa ngapa-ngapain Oke kalau gak sehat mas Eri gak bisa duduk di kursi panas buat ke sahabat tauma loh Iya betul Jadi sudah siap ya mas Eri? Alhamdulillah siap Siap Oke sahabat tauma sekarang kita sama mas Eri ini mau ngomongin tentang satu proyek yang unik banget nih mas Namanya adalah Jembatan Gajah Sumatra ya Sebenarnya proyeknya bukan Jembatan Gajah Oh bukan Jembatan Gajahnya Iya proyeknya Ruas Pekan Baru Dumai Oke oke tapi untuk titik saat ini yang kita mau ngomongin adalah concernnya ke Jembatan Gajah ya Iya betul Oke nah sebenarnya kalau kita ngomongin Jembatan Gajah itu sendiri namanya aja ini kan unik banget ya Apakah memang namanya ini bener-bener diambil dari Gajah yang lewat di jalanan tersebut gitu ya Atau memang hanya kiasan nih Jadi boleh diceritain dulu mas Eri Cerita sebenarnya gitu ya Apa yang memotivasi atau menginovasikan munculnya Jembatan Gajah ini Oke Iya jadi Jembatan Gajah ini memang kita kasih nama Jembatan Gajah ya Karena memang kita khususkan untuk Gajah yang lewat akan lewat disitu Oke 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 Jadi waktu itu tahun 2016 itu kita melakukan studi awal gitu Jalan Tol Pekan Baru Dumai Waktu itu kita belum tahu nih karena kita belum lihat secara langsung ya ada Gajah nggak di sana gitu Kita belum kepikiran waktu itu Jadi tahun 2017 ketika kita melakukan survei nih Kita diingatkan nih sama teman-teman dari Wale Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau gitu Sama beberapa teman-teman dari LSM itu dari pemerhati gajah kayak WWF Kemudian ada RSF gitu ya Mereka mengingatkan kalau di Jalan Tol Pekan Baru Dumai itu ada habitat gajah loh yang harus dilindungi Sehingga disitu teman-teman itu dari BKSDA maupun dari LSM itu mengusulkan supaya bisa dibangun Jembatan Gajah begitu Oke oke tapi sebenarnya untuk menentuan titik awalnya nih yang namanya adalah Jembatan Gajah itu sendiri dimulai dari mana nih Atau kan memang ada sarang gajahnya atau memang ada titik-titik tertentu yang memperlihatkan ada-adanya tanda-tanda gajah lewat gitu Pak Mas Eri Iya jadi sebenarnya kita lihat di dokumen awal ya dokumen amdal namanya itu dokumen lingkungan itu memang disitu setit kalau ada habitat gajah gitu ya Oke Cuma dari awalnya kita nggak tahu nih dimana sih gajahnya itu apakah di titik A di STA 0 atau STA mana begitu ya Nah waktu itu kita dikasih hasil surveinya antara BKSDA dengan para pemerihati gajah itu berdasarkan kotoran yang ditemukan gitu Kotoran yang ditemukan ya oke Kotoran gajah yang ditemukan jadi mereka itu melotting dengan koordinat ya Jadi tiap mereka menemukan kotoran gajah itu mereka disave gitu ya koordinatnya disini 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 gitu Sehingga disitu bisa dipelotting antara kotoran gajah yang ditemukan dengan terasa jalan tolnya gitu Oke oke jadi memang awalnya unik banget nih dari kotoran gajah itu sendiri sampai akhirnya menentukan titik-titik dimana dibangunnya dengan jembatan gajah itu sendiri Nah sahabat-sahabat mungkin pada kepo ya seperti apa bentuknya jembatan gajah atau memang benar-benar ini jembatan bawahnya itu langsung jalanan untuk gajah gitu ya Mas Garibrati Iya betul jadi jalan tolnya itu di atas kemudian gajahnya itu kita rencanakan di bawah gitu Sehingga diasumsikan gajah itu tidak melihat lalu lintas jalan tol gitu sehingga dia mau lewat gitu Oke jadi memang dikhususkan untuk gajah supaya lebih bebas ya tetap ada habitat aslinya disitu tidak dihilangkan Nah boleh kita saksikan sama-sama ya Mas Erin ini adalah tayangan yang memperlihatkan jembatan gajah di Dumai Iya jadi ini adalah visualisasi ya waktu itu kita presentasikan ke BKSDH kemudian ke para merahati gajah Kira-kira seperti ini yang akan kita bangun kira-kira menurut mereka bagaimana gitu Karena di Indonesia sendiri jembatan gajah ini belum pernah ada gitu jembatan untuk satwa ini belum pernah ada Nah kebetulan waktu kita bangun ruas pekan baru Dumai ini baru nih ketemu ternyata jalan tol ini melintasi area jelajah gajah gitu Makanya kita kasih gambaran seperti ini menurut mereka oke enggak gitu Dan ini kita apa namanya desain itu sealam mungkin gitu ya ada tanamannya kemudian di atas jembatannya juga kita kasih tanaman rambat gitu Nah itu supaya memberikan kesan itu benar-benar jalannya dia yang dulu bukan jalan baru gitu Oke oke biar gajahnya juga enggak bingung ya Mas Erin Nah ini kan deket banget ya benar-benar di atasnya adalah jalanan bawahnya tetap jalanan untuk gajah gitu Apakah nantinya ketika memang ini kan sudah jadi ya berarti Iya sudah jadi sekarang ya Oke nah saat ini sudah jadi apakah gajah ini tidak terlalu bising kah dengan suasana lalu lintas gitu Dan apakah memang dia tetap bisa hidup seperti pada dulu gitu ya sebelum adanya jalan tol ini Iya jadi memang kalau melihat sejarahnya apa namanya kawasan Suwaka Marga Satwa ya Di sini tuh ada namanya Suwaka Marga Satwa Balai Raja namanya Nah itu dulu luasnya itu sekitar 142 hektare gitu ya Nah sekarang mungkin tersisa hanya di kawasan namanya Hutan Talang ya Tinggal di situ saja habitat gajah itu Jadi habitat gajah yang dulu itu sekarang sudah berubah jadi perkepunan jadi pemukiman ya jadi perkampungan Nah ya itu yang menjadikan gajah itu tetap berkeliaran di situ karena dia merasa di situ adalah habitatnya Rumahnya gitu ya Oke oke Cuma kita gak apa namanya akan membahas bagaimana itu bisa berubah menjadi perkampungan itu ya Nah itu mungkin bukan menjadi apa namanya konsepnya utama karya Tapi konsepnya utama karya bagaimana kita membangun jalan tol tetapi tetap kita bisa melesatikan gajah yang ada di situ Oke 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 dengan tetap berdampingan dengan alam ya berarti Kemudian ketika BKSBA melihat video ini ya visual ini bagaimana respon dari mereka? Bagus kah responnya? Ya jadi pada awalnya setelah mereka melakukan survei ya gitu ya Jadi mereka awalnya meminta ada 8 titik ya 8? 8 titik jembatan Oh oke oke Ya kan cukup banyak begitu Kemudian secara dimensi juga dia meminta dimensinya itu lebar jembatannya itu bentangnya 40 meteran gitu ya Sehingga gajah itu kalau melihat dari sisi kanan dan sisi jalan tol tetap bisa melihat secara luas begitu Oke Sementara kalau kita lihat apa namanya referensi-referensi ya Perlintasan gajah yang ada di Afrika ya di Kenya gitu Dia hanya box seperti box kecil itu hanya 3x3 gitu Nah tapi karena di Indonesia itu belum ada aturannya nih Belum ada aturannya makanya waktu itu kita bahas bersama nih Kita juga melibatkan dari Kementerian PUPR gitu dari Bina Marga Terkait dengan standarnya seperti apa nanti Karena masih pertama ya Mas ya Ya betul Karena yang pertama kan bikin was-was ya Betul betul Bener gak sih kita bikinnya Betul betul Gajahnya nanti jadi mau lewat gak sih gitu Berarti dari 8 jembatan itu nih jadi sisa 4 kah atau gimana nih Mas Ali? Jadi 5 Oh jadi 5 Oke Jadi waktu itu kita bahas ya Karena kalau 8 itu kebetulan jembatan gajah 1 yang paling bawah Kemudian gajah 2, 3, 4, dan 5 gitu Oke berarti juga dari bawah ke atas ya? Ya betul Karena pekan baru kan ada di bawah ya Di atas itu Dumai gitu Jadi karena jembatan gajah dulu itu ada yang terlalu dekat gitu ya jaraknya Sehingga waktu itu jembatan gajah 3, 4, 5 itu kita konversi gitu Jadi titik-titik yang berdekatan itu kita jadiin 1 Makanya dari 8 itu jadi 5 gitu Oke tapi yang dari pertama sampai kedua itu cukup jauh ya Pak Seri ya? Ya cukup jauh ya Cukup jauh Jadi gajahnya itu ya Karena kan ini lokasi Suwaka Magar Setwa itu awalnya itu ya ini Sebesar ini yang ada apa namanya kita arsir ini ya Jadi berkurang Ya cukup lebar gitu ya Jadi sementara sekarang itu tersisa hanya di sekitar yang jembatan gajah 5 gitu Makanya dia itu tempat mainnya ya Tempat nongkrongnya dia itu sampai bawah juga sampai jauh gitu Karena daya jelajahnya dia itu kan tinggi ya kalau gajah Betul, betul, betul Dan apalagi kan gajah pastinya membutuhkan lahan yang lebih luas gitu ya Dan itu kan lahan liar ya bisa dibilang Ya betul Nah walaupun sekarang ini sudah jadi perkebunan syafet ya Jadi perkebunan, jadi perkampungan Tetapi karena ya itu karena dia masih merasa itu habitatnya ya Dia tetap jalan aja Oke 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 boleh di next ini kita mau menampilkan beberapa deskripsi ya dari jembatan gajah Nah ini adalah jembatan yang keberapa nih Mas Eri? Ya ini yang sudah jadi ini Ya ini di jembatan gajah 2 Dua? Ya ini 4 foto ini? Ya ini 1 Kemudian yang atas itu 2 Kemudian yang paling kanan Kanan bawah ini adalah jembatan gajah 5 Oke ini cukup panjang ya 40, 45 gitu Ya jadi kalau 40 itu kan hampir selebar lapangan bola ya Betul Jadi kalau kita lihat seberang ke seberang itu bisa kelihatan jelas gitu Jadi kalau manusia aja lihatnya nefres gitu ya Apalagi gajah gitu Gajah Jadi kan bisa dilihat tuh Jadi sisi kanan sama sisi kiri itu benar-benar kelihatan jelas gitu Betul betul Oke dan memang bisa dilihat juga lahannya tetap ada ya tetap luas gitu ya Betul ya Gajahnya kejedut mungkin nanti bisa karena takut terlalu rendah gitu kan Ya betul Jadi tingginya itu dulu kan kita gak tahu nih ya Gajah Indonesia itu tingginya berapa gitu ya Karena kan utama karena ahli dalam gajah nih Betul dan itu kan pasti bermacam-macam ya gajah itu sendiri Kalau saya suka gajah itu tapi saya gak tahu nih gajahnya berapa gitu Jadi gimana nih untuk patokannya Ya patokannya dulu kita bikin perbandingan nih kita lakukan studi on desk lah gitu Kita lihat gajah Afrika itu tingginya maksimal berapa Ternyata disana itu bisa sampai dengan 4,6 meter 4,6 meter untuk tertingginya Iya tertingginya disitu Nah kalau di gajah Indonesia itu karena apa namanya gajah Asia ya itu Dia dimensinya lebih kecil Nah terus kemudian kita juga kasih clearance lah Kan kita gak bisa bikin jembatan mepet banget ya Iya betul betul Nah dari empat itu kita kasih ruang udara ya Uang udara sama ruang penglihatan juga ke dia itu 3 meter Sehingga kita desain jembatan gajah itu bervarasi juga Karena ada memang disini tuh jembatan gajah yang memang dia di sungai Karena Bawahnya sungai? Iya sungai karena gajah itu kan dia suka main air ya Mandi, main lumpur gitu Nah untuk yang di daerah-daerah sungai itu Kita bikin antara 4,5 sampai dengan 5 gitu Setengah sampai dengan 5 meter? 4,5 sampai dengan 5 meter Kemudian yang di daerah dataran ini sampai dengan 7 meter gitu Oke 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 Jadi memang perbedaannya antara bawahnya sungai atau enggak daratan? Iya betul Karena kita juga perlu penyesuaian juga kan Waktu itu kan Apa namanya Fundasi jembatan itu gak boleh kelihatan gitu Kalau kelihatan takutnya kan gajah itu Tahu ya ini beton gitu kan Iya stres maksudnya Terus akhirnya kan kita lakukan penyesuaian nih Sementara disitu ada sungai juga gitu Kalau kita gali dalam-dalam Jembatannya gak selesai-selesai nih kepanjiran terus kan gitu ya Jadi waktu itu akhirnya kita bikin solusi gitu Ya tetep kita naikkan supaya konstruinya lebih mudah Tetapi timbulan dari fondasi itu kita tutup lagi nih sama tanah gitu Kita tanamin lumpur lagi supaya gak kelihatan nih gambar lagi gitu Oke ini adalah perencanaan ya Bodo perencanaan ya berarti ya Iya betul Nah ini jembatan gajah 3 kalau gak salah atau 4 ya Oke Nah disitu ini tingginya sampai dengan 9,5 meter gitu Oh iya wow Karena disini itu adalah kubangan Kubangan besar gitu Jadi kalau warga sekitar itu sering melihat gajah itu sering berendam gitu Berendam oke Main gitu lah main lumpur kayak gitu ya Oke jadi memang lebih dalam ya benar Jadi lebih dalam lagi gitu disitu Oke boleh di next Nah ini sungainya Mas Yari atau bukan atau kubangan itu tadi Ya jadi kalau ini memang ini sebenernya bukan gajah liar yang disini ya Oh ini Jadi kalau jembatan gajah aslinya itu ada 5 tadi yang ada di seksi 4 yang di tempat saya gitu Nah ini ada di seksi 2 itu memang aslinya sungai gitu ya Sungai di daerah Minas gitu ya Nah disini memang deket pelatihan gajah gitu Oh Makanya gajah yang di foto disini adalah gajah yang ibaratnya sudah dilatih gitu Udah udah di jenak ya Jadi karena apa namanya jalan tol ini melewati sungai sekaligus berdampingan dengan tempat pelatihan gajah Makanya kita bikin jembatannya juga lebar nih Karena si gajah ini selain dia mencari air desk Suka jalan-jalan kesana tuh nyari makan gitu Nah makanya disini bisa di foto gitu Tapi kalau gajah yang bener-bener liar itu sangat susah ditemukan Paling yang kita temukan hanya jejaknya gitu Atau kalau nggak sengaja itu ya kita bisa lihat gitu Oke jadi Mas Yari sendiri melihatnya adalah gajah-gajah yang memang sudah jenak ya Untuk yang gajah liarnya berarti belum pernah munculkah dia ketika pembangunan jembatan ini? Pernah, pernah ada pernah Karena dia kan hewan yang cerdik ya katanya gitu ya Betul, betul Jadi kalau lihat jejaknya dia itu biasanya ditemukan pagi gitu Pagi atau malam gitu Oke Jadi ketika dia tahu udah nggak ada pekerja proyek itu biasanya dia lewat gitu Oke Tapi ada juga yang gajah jantan ya Dia yang kan dia agresif kan ya Itu pernah dua kali dia muncul tuh Pernah dia muncul dari kejauhan sih Jadi dia nggak menganggap proyek Tapi di satu ketika di deket jembatan gajah satu gitu Dia muncul tuh Waktu ada orang ngecor ada orang kerja gitu Tiba-tiba dia muncul gitu Itu kan bahaya gitu ya Kita belum tahu bagaimana cara menangani gajah gitu ya Walaupun kita bikin safety analysis gitu ya Bikin apa namanya job safety analysis Untuk melakukan pekerjaan gitu ya Semacam K3 nya gitu Tapi kan secara praktek kita belum pernah nangani Kalau dia ngamuk seperti apa gitu Apalagi gajah ya Kewan yang besar banget gitu Waktu itu ya akhirnya ini apa namanya Pekerjaan dibubarkan sampai gajah itu pergi lah gitu Karena dia sampai naik ke jembatan itu Terus dia jalan-jalan ke asfal gitu ya Yang asfal gitu Karena saking beratnya itu sampai ada lendutan gitu Jadi asfal yang udah kita kerjakan itu Dia melendut Nanti dibongkar lagi gitu Itu cukup bahaya ya Mas Eri ya Berarti takutnya kan Apakah nanti itu memang sudah kuat kan Takutnya dengan membobot gajah yang sebesar itu Bisa tiba-tiba roboh gitu Kalau roboh sih mungkin enggak ya Oh enggak ya Karena kan mungkin dia enggak seberat truk Cuma ya itu karena Kalau gajah itu kan kakinya Dia sebenarnya beban titik ya Jadi semacam kayak jarum Kalau menusuk bantal gitu ya Jadi otomatis asfal itu Dia ada meleoknya Ada refleksinya lah Bahasa teknisnya Oke boleh di next Nah ini berarti masih gajah jinak Iya makanya kan ada pawangnya ini Yang di sebelah kiri ini adalah lokasi itu tadi Penangkaran gajah lokasi apa namanya Berarti memang sangat dekat ya Mas Eri Bertanggaan banget ya Dengan Canggar Awas Soka Marga Satwa itu tadi Jadi kalau dulu zaman masih belum beroperasi Kita bisa berhenti di data simbatan ini Kita lihat gajah-gajah yang ada di tempat pelatihan gajah ini gitu Tapi kalau sekarang operasi ya enggak boleh Oke Nah tapi untuk sungainya itu tadi masih ada arusnya kah? Sungai mati? Masih ada ini masih aktif Namanya sungai Tekwana gitu Sungai Tekwana Oke boleh di next Nah ini dia Ini adalah titik ketika ditemukan kotoran gajah ya Iya Jadi waktu itu kita kan enggak percaya ya Masa sih ada gajah Masa sih ada kotorannya gitu Kita kira kan kotorannya kan mirip kotoran kerbau, kotoran sapi gitu Betul-betul Nah setelah kita datang ke banderan kesana Memang disini Selain ada kotoran kan Semak-semak itu pada roboh gitu ya Berarti kan Berarti kan ada beban yang berat disitu Betul-betul Nah ternyata di daerah jembatan gajah 5 Itu adalah tempat tidurnya gajah gitu tempat disitu Ini ini? Ini berarti? Iya disini ya betul Jadi disitu adalah tempat tidur gajah gitu ternyata disitu Oke Yang sebelah kiri ini apa nih Mas Eri? Ya ini adalah warna-warna kuning ya titik-titik kuning gitu Titik kecil itu adalah titik koordinat dimana ditemukan kotoran gajah Kotorannya itu Berarti ada beberapa titik ya ketika dilihat awalnya Ya terus yang titik hijau ini adalah titik usulan awal untuk bikin jembatannya Kan ada delapan nih Jadi dari kotoran yang ditemukannya itu mana yang bersilangan dengan trase jalan tol Maka disitu diusulkan untuk dibangun jembatan Oh sorry berarti titik-titik yang kuning itu adalah kotorannya Kemudian yang hijau itu adalah perencaraan untuk jembatan awalnya Betul Berarti memang sangat banyak ya ditemukan kotorannya itu sendiri Betul ya Boleh di next? Oke sudah selesai Nah sebenarnya untuk jembatan gajah sendiri ini siapa mas Erio yang pertama kali membuat inovasi seperti ini? Jadi memang ini sebuah inovasi ya Sebuah inovasi dari utama karat tetapi sumbernya atau apa namanya penyebabnya itu ya karena Itu tadi kita diingatkan oleh BKSDA Balai Besar Konsumrasi Sumber Raya Alam Dengan rekan-rekan dari RSF, WBF dan LSM yang lain gitu Jadi memang sebuah inovasi karena ini yang pertama di Indonesia Betul Bisa dicari lah di jalan tol manapun gitu ya Mungkin nggak ada yang Dilewatin gajah Begitu ya Mungkin nanti kalau di Aceh itu beneran ada apa namanya Perlitas gajah itu jadi yang kedua gitu Oke oke Tapi ini yang jadi yang pertama nih di Indonesia gitu Oke Nah ketika jembatan yang ini sudah jadi mas Erio kan pasti ada semacam quality control gitu ya Balik lagi kesana Apa yang terjadi dengan gajah-gajah tersebut? Ya jadi kebetulan waktu jalan tol ini udah beropasi Saya pindah ke kantor nih ke kantor apa namanya pusat gitu Jadi ada rekan-rekan disana yang mengamati juga begitu Kan awas-was juga nih kita udah bangun ternyata nggak ada yang lewat gitu Iya betul-betul Tapi ada salah satu gajah itu ya yang sudah dipasang namanya GPS gajah gitu Jadi GPSnya itu dikalungkan di gajah Jadi itu nanti mendeteksi pergerakan gajah itu Oke kalau dia lewat benar-benar ada pergerakannya itu saja ya Iya betul jadi rekan-rekan dari BKS dia dan BBF dan yang lain gitu ya Rekan-rekan yang lain itu dia memasang itu Sehingga waktu itu ditemukan memang dia lewat tuh Dia lewat jadi berdasarkan dari koordinat GPS gitu Jadi memang ya kita bersyukur sekali apa yang kita buat Betul-betul Itu bermanfaat dan gajahnya benar-benar mau lewat gitu Memang gajahnya tetap menganggap itu adalah habitatnya gitu ya Mereka nggak stress mereka nggak melihat itu adalah sebagai suatu tempat yang asing untuk mereka Iya jadi kalau jalan tol lain tuh harapannya setelah dibangun ada kendaraan yang lewat Ini dua nih pikirannya Ini gajah Ini gajah Gajahnya juga lewat gitu Mungkin kalau di jalan tol Palembang Indralaya Itu kan ada juga gorong-gorong ya Gorong-gorong air gitu Itu sebagai water balance atau penyimbang air Karena disana rawa-rawa Itu mungkin bisa dijadikan juga perlintasan buaya gitu Karena disana ada buaya muara Ada buaya muara Iya buaya muara Nah disini uniknya disini adalah gajah gitu Gajah betul Nah selain gajah sebenarnya jembatan ini juga digunakan oleh ada hewan tapir gitu Babi hutan dan yang lain gitu Kemudian ada juga kera sih kera Cuma kera ini karena dia gerakannya cepat kita baru sekali sih menjumpai gitu Oke Itu yang menjadi keunikan gitu Jadi dari proyek ini begitu Oke jadi memang bertetangga dengan para hewan-hewan ya ketika mengerjakan proyek ini Oke oke Nah tapi itu kan menjadi satu keunikan Apakah itu menjadi satu kendala juga nih Mas Eri? Atau memang ada kendala-kendala lainnya ketika mengerjakan proyek ini? Ya kalau kendala ya tentunya waktu itu kan Apa namanya Jalan Toil ini kan dulu didesain tanpa jembatan gajah gitu ya Nah begitu kita desain jembatan gajah Disini otomatis elenimen vertikalnya itu harus disesuaikan gitu Jadi kan dulu kita bikin datar gitu ya Nah setelah ada jembatan kan atasnya ada naik toolnya Iya betul betul Nah disitu kita menjadi memerlukan waktu yang lebih untuk mereview desainnya gitu Karena awalnya data jadi ada naik turunnya lah gitu Untuk menyesuaikan dengan ketinggian jembatan gajah gitu ya Oke oke wow Jadi memang sebenarnya tidak terlalu sulit ya Karena kan memang hanya ada perubahan rencanaan gitu ya Tapi ada sisi uniknya sendiri gitu ya Yang memang worth it untuk dilakukan gitu Nah dari segi biaya maksudnya ya Apakah ada biaya khusus atau biaya tambahan ketika melakukan inovasi ini Karena memang pertama di Indonesia Iya nah ini yang jadi apa namanya Mungkin dampaknya besar ya bagi tamang Karena kita minta pertimbangan juga dari Kementerian PU ya Dari BPJT Dari badan pengatur jalan tol kan dia regulator jalan tol kita Kemudian dari Bina Marga kan itu regulator untuk jalan di Indonesia gitu ya Kita minta percetujuan itu juga gitu Setuju nggak kita bangun jembatan gajah 5 nilainya ini dimensinya seperti ini Nah Alhamdulillah dari BPJT, JPH setuju begitu Kemudian dari BKSDA dengan Pemperhatian Gajah juga setuju dengan dimensi ini gitu Akhirnya waktu itu kita bikin semacam berita acara lah Oke sepakat ya bikinnya 5 dimensinya seperti ini Nah itu sehingga dari utama karya sendiri pelong gitu Betul betul Mengeluarkan tambahan biaya segitu apa namanya Besarnya tapi ada manfaat yang jauh lebih besar gitu Karena kan gajah sudah ditentukan sebagai hewan yang apa namanya Terancam punah ya Iya betul apalagi di Indonesia ya Sehingga dengan apa namanya kita bangun itu kita pelong gitu Kita dari utama karya itu lega bahwa utama karya bisa ikut berpartisipasi Untuk melestarikan satu gajah Sekaligus kita juga mengamankan para pengguna jalan nih Kalau nggak dibangun kan nanti tiba ada gajah lewat Iya bener-bener itu jauh lebih bahaya pastinya ya Jadi secara kos nanti akan jauh lebih besar gitu Jadi mungkin jalan-jalan jadi nggak layak fungsi Ada kerusakan lagi ya kan Jadi nggak layak fungsi gitu kan Kemudian secara nama perusahaan juga akan menjadi tidak baik gitu ya Oke oke Nah kemudian ketika kita ngomongin jembatan gajah yang sekarang sudah jadi gitu kan Ini kan adalah suatu inovasi pertama di Indonesia Ini gimana Mas Eri untuk potensi berkelanjutannya Untuk inovasi-inovasi seperti ini Apakah saat ini memang sudah ada perencanaan baru dengan inovasi yang serupa gitu Mungkin tadi di daerah Aceh gitu Atau di daerah mana gitu di Indonesia yang habitat suatu hewan Kemudian mau membuat infrastruktur Kemudian melewati habitat hewan tersebut Iya mungkin saya bisa cerita ya Tadi di Aceh ya Di Aceh kan kemarin sih sempat ya Bahwa di sana juga direncanakan nih Karena juga bersinggungan dengan habitat gajah Kemudian di Bengkulu itu ada habitat tapir juga gitu Oke Jadi di sana mungkin karena tapir itu lebih kecil ya ukurannya Jadi mungkin dengan jembatan biasa pun sudah bisa Sudah biasa Tapi khusus di Pekan Baru Dumai ini Kita juga rencananya akan melakukan CSR gitu ya Jadi kita akan menyediakan gitu GPS gajah tadi kalung untuk pemantauan gajah tadi itu Nah itu juga kita sudah kontak dengan vendornya itu dari Afrika Selatan Oh oke Jadi karena di Afrika kan banyak gajah juga ya Jadi sampai di sana itu juga sampai membuat teknologi seperti itu Jalan seperti ini gitu Walaupun ya dari Jerman juga ada Dari Amerika juga ada Tapi waktu itu kita diskusi juga dengan para pemerintah di gajah Dengan BKCDA Memang yang paling cocok itu yang dari Afrika Selatan Karena memang di sana juga habitatnya pasti lebih luas ya Untuk gajah itu sendiri gitu Jadi memang harapannya ke depannya ada ya inovasi-inovasi seperti ini Yang mau dikembangkan lebih gitu Karena kan sekarang udah banyak ya habitat hewan di Indonesia yang sudah berkurang ya Mas Eri dengan adanya infrastruktur baru gitu Jadi harapannya ada inovasi seperti ini lagi ya Ya betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekali Mas Eri sudah datang di Podcast Sahabat Amo bercerita tentang jembatan gajah di Pekanbaru Dumai Nah sebelum kita berpisah ada kenang-kenangan sedikit nih ya dari Podcast Sahabat Amo Mungkin boleh berdiri Mas Eri ini adalah Satu kenang-kenangan Nah mungkin boleh dipakai di ketika nantinya mau melakukan proyek-proyek inovasi terbaru Mungkin dipakai juga ke Pekanbaru ya Mas Eri nantinya Gak mungkin ya ke Pekanbaru lagi Oke oke melihat gajah-gajah di sana ya Oke boleh diterima Mas Eri Iya terima kasih Nah terima kasih juga ya sekali lagi Mas Eri sudah datang ke Podcast Sahabat Amo Semoga gak kapok ya Mas ya Iya kita siap lanjut cerita-cerita lagi Oke oke Terima kasih Mas Eri Iya terima kasih Rara Semoga sukses selalu untuk Sahabat Amo Oke nah Sahabat Amo terima kasih juga Telah menyaksikan Sahabat Amo Podcast barengan sama Mas Eri ngomongin tentang jembatan gajah di Pekanbaru Dumai Pastiin untuk terus tetap menyaksikan Sahabat Amo Podcast di Youtubenya Sahabat Amo Sampai jumpa lagi Puибо Pu כן Puweed Pu globally Petit Pu buds Su